Komentar kasar pegawai BA Cukai di media sosial, oknum pegawai BA Cukai tutup akun. Widi Haryanto yang diduga pegawai BA Cukai menutup akun media sosialnya, buntut cuitan kasar saat merespon keluhan masyarakat sipil. Akun media sosial Twitternya, Edwada Widi, tak bisa lagi diakses sejak Kamis siang pada 23 Maret 2023. Ia menjadi sorotan tajam warga net usai merespon keluhan dengan kata tak pantas dan menghina. Sebelumnya diketahui Widi Haryanto menanggapi pernyataan seorang developer game Indonesia terkait pelayanan BA Cukai. Chris Anthony, founder Toge Production, mengeluh piala yang ia dapatkan harus dipungut BA masuk. Sebelum lo ngetweet, mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan jadinya lo bacot tapi minim literasi peraturan. Tulis Edwada Widi membalas keluhan Chris. Tak selesai sampai di situ, bukannya membalas dengan profesional Widi Haryanto kembali membuat geram warga net. Ia menuliskan kata tak pantas yang menghina netizen. Para babu sibuk belain tuanya, cuitanya lagi. Hal ini membuat banyak warga net marah menumpahkan kekesalannya di akun Widi Haryanto. Selain itu, warga net juga mengkuliti identitas Widi Haryanto dan mendapatkan bukti bahwa ia merupakan pegawai pemerintah. Meminta maaf, Widi Haryanto akhirnya memberi klarifikasi. Dalam tangkapan layar Twitter Edwada Widi yang diunggah partai sosmed, Widi Haryanto meminta maaf. Permohonan maaf terbuka saya untuk Chris dan tim dan seluruh masyarakat yang tersinggung dengan cuitan saya, tulis Widi. Berikut isi lengkap surat permohonan maaf tersebut. Untuk Chris dan tim dan seluruh masyarakat, saya secara pribadi bukan berbicara mewakili beacukai. Memohon maaf atas kelalaian saya dalam memilih kata-kata yang lebih bijak pada cuitan yang telah saya buat sehingga menyinggung banyak pihak. Saya juga meminta maaf kepada institusi saya, beacukai, tempat saya bekerja atas kegaduhan ini. Saya berjanji akan menjadikan momen ini sebagai pembelajaran bagi saya untuk lebih bijak ke depannya. Sebelumnya, tak henti-hentinya beacukai menjadi sorotan masyarakat. Kali ini datang dari Widi Herianto yang diduga pegawai beacukai yang merespon keluhan masyarakat sipil di media sosial Twitter pribadinya dengan tutur kata atau tulisan yang kasar. Banyak warganet yang kemudian merespon cuitan Widi Herianto tersebut lantaran fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Sayangnya, riuh respon netizen itu ditanggapi kasar kembali oleh Widi Herianto. Ia menuliskan kata tak pantas hingga akhirnya meminta maaf kepada warganet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.